Hai semua di video kali ini saya mau berbagi resep ide jualan lagi nih teman-teman Cukup tambahkan satu bahan ini dijamin kulit risol anti robek dan lentur Nah teman-teman penasaran kan bagaimana cara aku buat dan apa aja bahannya Yuk simak videonya sampai selesai Untuk bahan pertama kita siapkan sedikit minyak goreng ya teman-teman Kemudian kita tumis bawang merah kira-kira 6 siung Kita tumis sampai wangi Setelah wangi kita masukkan wortel Sebelumnya wortel ini sudah kita rebus ya teman-teman Dan kita masukkan juga kentang Untuk banyaknya kentang dan wortel kira-kira 250 gram Setelah itu kita tambahkan seasoningnya Masukkan satu bungkus nada bubuk Kemudian tambahkan juga satu bungkus kaldu bubuk Selanjutnya kita aduk rata Kemudian tambahkan larutan terigu Sebanyak 150 ml Kemudian tambahkan garam 1.4 sendok makan Kita aduk rata kembali sampai adonannya agak creamy ya teman-teman Setelah adonannya creamy kita tambahkan 1 sendok makan gula pasir Supaya lebih gurih dan kita aduk rata kembali Nah kalau sudah matang kita sisikan dulu dan jangan lupa di tes rasa Selanjutnya siapkan wadah bersih Kita tuang 250 gram terigu atau setara dengan 25 sendok makan Tidak terlalu munjung Tambahkan 2 sendok makan tepung tapioca Kemudian tambahkan 550 ml air yang kita masukkan secara bertahap sambil diaduk Untuk banyaknya air sesuaikan aja dengan kelembaban tepung masing-masing Makanya kita masukkan bertahap Supaya adonan tidak keenceran ya teman-teman Supaya hasilnya halus dan lembut Kita saring adonan Oh iya bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini Yuk bisa di subscribe dulu Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya Supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video kita berikutnya Bagi yang udah terima kasih banyak Setelah disaring adonan sudah halus dan lembut Kita tambahkan 1 butir telur Selanjutnya kita aduk rata Kemudian tambahkan 1,4 sendok makan garam Dan 3 sendok makan gula pasir Gula pasir ini opsional ya teman-teman Kalau tidak mau manis bisa gula pasirnya di skip aja Kemudian kita aduk rata kembali Setelah itu kita diamkan selama 20 menit Agar adonannya relax Setelah 20 menit adonan siap untuk kita cetak Nah kira-kira adonannya bagus seperti ini ya teman-teman Tidak terlalu kental dan tidak terlalu encer Kemudian kita panaskan teflon dan olesi minyak goreng tipis-tipis Ambil 1 sendok sayur adonan seperti ini Kemudian ratakan di teflon Gunakan teflon anti lengket ya teman-teman Supaya hasil kulitnya bagus Nah kalau adonannya sudah matang Kulit akan terlepas sendiri dari teflon seperti ini Nah kemudian kita pindahkan ke wadah bersih Nah kalau adonannya bagus Hasilnya akan sepertinya teman-teman Adonan kulitnya akan terlepas sendiri dari teflon Dan ini lentur anti robek Teman-teman bisa lihat sendiri Nah kemudian kita lakukan sampai selesai Selanjutnya ambil 1 kulit risol Kemudian kita isi dengan isian yang sudah kita buat tadi Kira-kira isiannya 1 sendok makan aja Kemudian kita lipat seperti ini ya teman-teman Nah kira-kira hasilnya seperti ini Kita ulangi 1 kali lagi ya teman-teman Ambil 1 sendok makan isiannya Kemudian kita lipat bagian sisi kiri-kanannya seperti ini Kemudian kita lipat lagi Seperti segitiga Nah ini hasilnya Nah kita lakukan sampai selesai Kalau sudah selesai kita lipat Kemudian kita baluri dengan adonan basah Adonan basah ini terdiri dari air dan terigu ya teman-teman Kemudian kita baluri dengan tepung panir Terima kasih telah menonton! Nah kalau sudah selesai kita baluri dengan tepung panir Langsung aja kita goreng Kita goreng dengan minyak panas apinya Sedang aja ya teman-teman Jangan lupa dibolak-balik Supaya matangnya merata Kalau sudah crispy Langsung aja kita angkat dan tiriskan minyaknya Kalau teman-teman mau jual bisa packing seperti ini Satu mica ini teman-teman bisa jual dengan harga Rp10.000 isi 3 atau Rp10.000 isi 4 Sesuaikan aja dengan modal masing-masing Begitu juga dengan frozen foodnya Teman-teman bisa packing juga dengan wadah tertutup Dan bisa tahan sampai 1 bulan Kemudian bisa kita beri saus sambal seperti ini Nah ini dia risau segitiganya Rasanya benar-benar enak banget Crispy di luar dan lembut di dalam Semoga teman-teman suka dengan resepnya Dan sampai jumpa di resep berikutnya Assalamualaikum Assalamualaikum